Intro Aci Santoso bikin hipo Langsung komentar begini Usai Persebaya kalah 1-2 dari Bayangkar FC Persebaya Surabaya kalah 1-2 dari Bayangkar FC Selasa 18 Januari 2022 malam Di Stadion Ikusti Ngurah Rai Bali, Laka Pekan ke-20 Liga 1 2021 Sempat unggul lewat gol Taise Marugawa menit 47 Bayangkar FC bisa membalas lewat gol Malvin Blanche Pada menit ke-72 dan Ezekiel Duasel pada menit ke-86 Kekalahan ini membuat sang pelatih Aci Santoso memberikan komentarnya Pelatih Persebaya Surabaya Aci Santoso menyebut kekalahan timnya akibat lengah di menit akhir Hanya dalam waktu 15 menit akhir laga Gawang Persebaya harus berpulang 2 gol Selain itu Aci Santoso juga menghematari banyaknya peluang Yang gagal di konferensi menjadi gol menjadi masalah tersendiri Sebenarnya, tadi pertandingan cukup seimbang Kami lebih menguasai jalannya pertandingan Dan banyak peluang yang seharusnya menjadi gol Ketika posisi masih satu sama, kami memiliki 2 peluang Yang harusnya terjadi gol, tetapi tidak terjadi Ungkap Aci Santoso usah laga Tapi secara keseluruhan anak-anak tampil bagus Menit-menit akhir saja kami kecolongan Tambah Aci Santoso Ini menjadi masalah kami dalam menyelesaikan peluang Arsino Valpar juga kurang baik dalam penempatan posisi Mestinya 2 peluang menjadi gol Umpan dari Rigi Kambuaya dan Bruno Morera Ujar Aci Santoso Meskipun kalah, Aci Santoso tetap optimis menatap laga ke depan Dan terus berkompetisi untuk masuk perebutan juara Peri Liga 1 2021 Kita mencapai satu pencapaian yang cukup bagus Kami masih berada di pot besar Dengan jarak yang cukup dekat dengan 14 laga ke depan Tutup latih asal malang ini Terima kasih telah menonton!